Duduk di posisi sukasana Yang belum tau apa itu sukasana Duduk dengan menyilangkan kaki Kaki kanan di depan, kaki kiri di dalamnya Matahari sudah mulai keluar Pejamkan mata Tarik nafas dari kedua lubang hidung Buang nafas dari kedua lubang hidung Amati bagaimana dengan nafas Setelah satu bulan kita berada di rumah Mungkin moodnya ada sedikit swing Sedikit emosi Itu alami Setiap orang mengalaminya Dan merasakannya Kebebasan, mendadak perampas dari diri kita sendiri Tapi ini justru kesempatan yang baik Untuk masuk ke dalam diri Berkumpul dengan keluarga Dan melakukan apa yang selama ini mungkin terlupakan Hari ini kita akan awali dengan anuloma viloma Yaitu tangan yang kiri Jadi kebetulan kalau se... Tangan kiri letakkan di atas pangkal paha Dengan jempol tangan bertemu dengan jari tengah Akash mudra Kemudian Kemudian tarik sedikit ke arah badan Dan tangan kanan Dua jari jempol dan jari tengah Berada di ajna chakra Punggung pastikan tegak Dan jari manis dan jari jempol Akan menutup cuping hidung Bukan lubang hidung Tapi cuping hidung Kita akan melakukan pranayama Anuloma viloma atau digital pranayama Awali dengan menarik nafas dari kedua lubang hidung Satu Dua Tiga Ampat Lima Buang nafas dari kedua lubang hidung Satu Dua Tiga Ampat Lima Lalu tutup cuping hidung yang sebelah kanan Tarik dari lubang hidung yang kiri Satu Dua Tiga Ampat Lima Tutup cuping yang kiri Buang dari yang kanan Satu Satu Dua Tiga Ampat Lima Tarik dari hidung yang kanan Satu Dua Tiga Ampat Lima Tutup kanan Tutup kanan Buang kiri Satu Dua Tiga Ampat Lima Tarik kiri Satu Dua Tiga Ampat Lima Lima Lanjutkan Lanjutkan terus Seperti itu Pastikan punggungnya lurus Badan tegap Anuloma Biloma Atau digital Pranayama Dan angka lima ini Bukan angka mati Kalian bisa menambah sendiri Kita akan lakukan disini kurang lebih dua menit Pastikan nafasnya lembut Cukup Tiga 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini kita akan lakukan gentle yoga untuk menyiapkan badan menyambut bulan suci ramadhan kemudian perlahan rapatkan lapak tangan di depan dada dan niatkan semoga latihan pagi ini memberikan kita ketenangan pikiran dan agar kita siap menyambut bulan suci ramadhan selamat bulan ramadhan lakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah kalian lakukan hal yang positif pastinya mungkin ini adalah ramadhan yang terakhir bagi kita dan semoga dengan latihan pagi ini kita dapat memberikan energi yang positif untuk diri kita sendiri dan juga kepada lingkungan di sekitar kita mulai dari keluarga teman-teman di mana pun mereka tarik nafas buang nafas tundukkan kepala cukup letaskan tangan di pangkal lalu perlahan buka mata mulai tarik nafas dongakan dan dorong badan buka buang nafas dorong buku ke arah belakang tarik nafas dorong badan ke depan dan ke arah belakang buang dorong kembali ke arah belakang tarik nafas dorong ke arah belakang buang dorong ke arah belakang dua kali lagi tarik buang satu kali lagi tarik dua kali lagi tarik nafas dorong ke arah belakang cukup letralkan perlahan punggul tegas lalu arahkan patah belakang bangun kiri relax ganti ke arah sebelahnya cukup kemudian naikkan tangan yang kiri stretch ke arah sebelah kanan tetap bernafas kembali ganti naikkan tangan yang kiri stretch ke arah sebelah kanan oke cukup cukup perlahan kembalikan masuk ke ovo buka jari tangan lutut di bawah panggung inhale tungginkan lalu diakhiri dengan kepala exhale masukkan tulang ekor punggung tengah punggung atas lalu tundukkan kepala in exhale inhale 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 gently wash your breath exhale exhale inhale inhale happiness Exhale One last time Inhale Exhale Lalu jalankan tangan kiri ke depan Masukkan tangan kanan ke kolom sebelah kiri Pastikan bahu kiri berada di lantai Dan bokong tidak swift ke arah kiri tetap diam di perut Jari kaki tidak berubah mengait Lalu luruskan lutut yang kiri Badan berputar lihat ke arah atas Dan naikkan tangan kiri ke atas Batok kepala yang kanan berada di lantai Pandangan mata kanan Ke jempol tangan yang kiri Cari balance disini Bila sudah naikkan kaki kiri perlahan Jari kaki poin dengan panggung dorong ke arah depan Next step up perlahan Dorong panggung lebih ke depan lagi Lihat ke arah atas dengan dada lebih ke atas Punggung Lalu perlahan kepaskan Turunkan kaki-kaki Turunkan panggung Naikkan tangan Lakukan semua dengan lembut Jalankan tangan kanan ke depan Masukkan bahu kiri ke kolam Bokong tidak swift ke arah kanan Maintain di tengah Jari kaki tidak berubah Hanya luruskan lutut Otomatis badan berputar Akan terasa tulang punggungnya Mungkin tidak untuk saya Kalau nyaman sekali Tangan kanan tetap mengait Kaki Kanan naikkan poin Tangan kanan naikkan Cari tiket seimbangan disini Mata kiri memandang ke tangan yang kanan Jempol tangan Cukup seimbang Boleh tepuk betul Pegang pergelangan kaki Dorong panggung lebih ke depan lagi Nafas Cukup lepaskan pegangan Turun dengan perlahan Turun dengan lembut Turun dengan nafas Kembali ke All four Inhale Calm Exhale Downward facing Inhale Blank Kaki takat tidak berubah Exhale Turun dengan lutut Dada dan daku Inhale Dorong ke depan Buka dada Tengah Cukup jatak eng Hercin Tengah Tengah Kaki takat kaki Menuruhkan Pelan Mantan Jatak Tengah Cukup jatak Tengah 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 One last time, inhale, this is the best Ashtangasana you can do, exhale, inhale, shoulder down, hands up, exhale, inhale to a little time, okay? Ashtangasana, exhale, there allow the fish to the other side, exhale, nowgrade a little time. Inhale, zest, inhale ashtangasana, exhale, exhale,nament into the back they were luftuosai, mentors, exhale, place the other side, exhale, lift up to the other side, echolah, exhale, create a new shadow. Inhale, go ahead, exhale. Exhale, all four. Inhale, cow. Exhale, dog. Inhale, flat. Exhale, turunkan lutut. Push up. Pujanggasana, inhale. Aramukasuanasana, exhale. How's your breath? Inhale, turunkan lutut. Exhale, duduk di quadras. Inhale, up. Exhale, twist ke arah kambing. Inhale, urfahasana. Hold hands. Exhale, twist ke kiri. Inhale, urfahasana. Exhale, all four. Inhale, cow. Exhale, aramukasuanasana. Inhale, plant. Exhale, turunkan lutut. Push up. Inhale, jezak. Bujanggasana. Exhale, aramukasuanasana. Last round. Inhale, turunkan lutut. Exhale, duduk. Patasana. Inhale, urfahasana. Exhale, twist ke kiri. Inhale, urfahasana. Exhale, tu iska kambing. Inhale, urfahasana. Exhale, urfahasana. Exhale, urfahasana. Inhale, dukak. Exhale, push back. Downward face. Inhale, plank. Exhale, lutut push up. Inhale, last cobra. Exhale, downward facing dog. Inhale, bawa kedua kaki ke depan di antara tangan. Exhale, tundukkan kepala uu. Tandasana. Inhale, rise up. Exhale, dive down. Inhale, arda uu. Tandasana. Exhale, kaki kanan ke belakang. Turunkan lutut. Inhale, naikkan kedua tangan ke atas. Naikkan badan. Exhale, rapatkan tangan. Tandasana. Inhale, di sini. Exhale, twist ke samping kiri. Siku tangan-tandan di luar pahak kiri. Lihat ke siku tangan kiri. Dorong bokong kiri ke tunjukkan tangan. Nondukkan badan. Pastikan kumul. Tiga. Tetap lantas. Satu. Inhale, kembali ke tengah. Naikkan ke arah atas. More open. Exhale, turunkan. Mari kaki ke depan. Uu, tanda sana. Inhale, look up. Exhale, kiri ke belakang. Jauh. Turunkan lutut. Inhale, rise up. Exhale, anjarin. Inhale, putar badan ke arah sebelah kanan. Siku tangan kiri di luar pahak kanan. Exhale, di sini. Jepol tangan berada di tengah-tengah. Dada. Lihat ke siku tangan yang kanan dengan mata yang kiri. Tiga. Dua. Satu. Inhale, kembali ke tengah. Naikkan tangan ke atas. Mungkin bisa lebih mundur lagi. Kuang, turunkan. Balik kaki ke depan. Uu, tanda sana. Inhale, rise up. Exhale, dive down. Uu, tanda sana. Inhale, arda, uu, tanda sana. Kaki kanan ke belakang jauh. Turunkan lutut. Inhale, naikkan tangan yang kiri ke atas. Exhale, bawa di samping peringat. Putar dadanya. Lihat ke jempol tangan di atas dengan mata yang aneh. Inhale, naikkan tangan. Lalu turunkan ke depan. Tarik kaki ke depan. Exhale, uu, tanda sana. Uu, tanda sana. Inhale, arda, uu, tanda sana. Kaki kiri jauh ke belakang. Turunkan lutut. Inhale, naikkan tangan kanan ke atas. Exhale, bawa ke samping peringat. Dada terbuka. Inhale, naikkan. Exhale, turunkan. Tarik kaki ke belakang. Downward facing dog. Inhale, angkat kaki kanan. Buka panggul. Exhale, tekuk lutut. Intip diketiak. Yang kanan. Inhale, luruskan kaki kanan. Exhale, arahkan lutut ke hidung. Penggul punggung. Inhale, buka panggul. Exhale, tekuk lutut. Poin jari kaki. Inhale, luruskan kembali. Exhale, lutut bawah. Kaki kanan. Inhale, tiga. Buka panggul. Exhale, tekuk lutut. Jangan lupa luruskan kaki yang kiri. Inhale, luruskan kembali. Exhale, lutut ke hidung. Stay di sini. Dan nafas. One, two, three. Letakkan kaki. Masuk ke halpijen. Turunkan lutut belakang. Jalankan tangan ke depan. Diam di sini. Amati bagaimana dengan panggul. Saat kita berada di posisi sini, kita berbicara dengan tinggi. Berbicara dengan rasa. Lalu perlahan naikkan badan. Dorong panggul di depan saja. Boleh tekuk lutut yang belakang. Tarik. Atau diam di sini. Pastikan dada tetap terbuka. I'm happy here. Or saya bisa go further more. Cari mana yang saya mau bikin. Tapi tidak paksakan diri. Kalau lutut sakit berarti kurang mundur di lutut yang kiri. Cari titik keseimbangan. Diam di sini atau naikkan tangan. Jangan kaitkan mana yang ingin saya lakukan. Jangan dipaksakan. Tapi berusaha. Biar saya dipaksas. Nafas. Cukup perlahan lepaskan. Turunkan kaki kiri. Lalu tarik kaki kanan ke arah belakang. Kembali ke daun. Inhale kiri. Angkat buka panggul. Exhale. Tekuk lutut. Inhale. Luruskan. Kembali. Exhale. Bawa lutut ke hidung. One. Inhale. Buka panggul. Exhale. Tekuk lutut. Keep your. Inhale. Luruskan. Kembali. Exhale. Lutut ke hidung. Two. You can do it. Inhale. Exhale. Inhale. Straight. Exhale. Hold here. Tetap bernafas. Tiga. Dua. Satu. Letakkan. Turunkan lutut kanan. Turunkan kedua siku tangan. Half rigid. Sapah untuk panggul yang kiri. Tari panggul yang kanan. Bernafas. Mungkin panggul ku yaki terasa lebih. Wow. Taku sekali. Macau yang ini lebih nyaman. Ini perlahan naikkan badan. Dada terbuka. Tetap diam di sini. Atau next step. Tekuk lutut belakang. Pegang dengan tangan kanan. Stay here. That's okay. Atau saya go further more. Oh saya mau lebih di sini. Okay. Fine. Saya mau lebih lagi naikkan tangan. That's okay. Dada terbuka. Tebutkan tulang rusuk. Lihat ke atas. Dorong kaki kanan ke senengan yang kanan. Siku tangan kanan. Siku tangan menarik. Kaki mendorong. Dada lebih terbuka lagi. Next. Perlahan nafas. Turunkan kaki. Tarik ke belakang. Aduh luka suara sana. Ada yang bertanya. Apa peak pose today? Peak pose-nya adalah semua pose yang kita lakukan best peak pose for today. So embrace. Enjoy. And be grateful for every pose we do. Inhale, bawah kaki kiri ke depan. Exhale, turunkan duduk kanan. Langsung putar badan. Lihat ke arah kaki atas. Perlahan lepaskan. Tepuk luka. Tarik sedekat mungkin ke tulang duduk yang kanan. Or saya di sini saja. Dorong punggung kaki ke arah belakang. Tarik tangan ini ke arah depan. Lalu dorong tangan kanan agar dada lebih terbuka. Lihat ke arah atas. Perlahan lepaskan. Tarik ke belakang. Aduh luka suara sana exhale. Inhale, kanan ke depan. Exhale, turunkan duduknya sebelah dia. Dorong panggul ke depan. Mundurkan duduk belakang kalau terasa duduknya nanti sakit. Teguk dulu tetap yang belakang. Pukang punggung kaki. Arahkan tumit ke tulang. Duduk atau hanya diam di sini. Kemudian jauhkan punggung kaki ini dari badan. Sementara tangan menarik. Jauh-jauh darah lebih terbuka. Lihat ke arah atas. Lihat ke arah atas. What a wonderful day. Good. Perlahan lepaskan. Exhale, alung ke. Suara sana. Inhale plank. Side plank di bawah. Kanan jinjit di depannya. Push tangan yang bawah. Untuk lift. Dada terbuka. Sedikit sini. Nah, that's okay. Atau mungkin ada yang mau di sini. That's okay juga. Di pose yoga tidak ada yang jelek. Tidak yang panggung semuanya oke. Lalu bawa lengah di samping telinga. Naikkan badan, naikkan panggung. Next step. Kaki kanan bawah ke belakang. Tekan dan dorong panggung ke atas. Arahkan tangan kanan ke arah lantai. Ini hari belum bisa mencapai lantai. Ya sudah. Atau tangan kanan di kepala. Atau lebih tidak ada. Cukup perlahan kembali. Masuk ke downward facing. Exhale. Kendalikan nafas. Apakah nafas saya tersengal-sengal. Atau saya bisa mengendalikan seperti nafas safa sana. Inhale plank. Exhale. Side plank kanan di bawah. Kiri jinjit di depannya. Push. Naikkan ke atas dan bawa ke samping telinga. Dada lebih terbuka lagi. Next step. Bawa kaki kiri ke belakang. Dorong-dorong-dorong dan arahkan tangan kiri ke arah lantai. Mungkin ini bisa, mungkin tidak. That's fine. Lalu perlahan. Naikkan. Masuk ke downward facing dog. Exhale. Inhale. Turunkan. Tutup. Exhale. Duduk di posisi. Fadra sana. Sampai pejamkan mata. Amati nafas. Bagaimana dengan nafas saya? So, kita akan bikin ustrasana. Camel pose. Berlutut. Buka lutut atau pahas lebar panggul. Kakinya tidak dibuka juga tidak ditutup. Sejajangkan. Dorong kemaluan ke depan. Tangan dibokong. Siku tangan arahkan ke belakang. Dan tangan ini berada di sakrum. Supaya menyuruh dia turun. Dan dorong move forward. Move forward. Dagu ke dadah. Inhale di sini. Dagu masih ke dadah. Dorong swadis sana ke arah depan. Exhale. Tetap diam. Lalu tangan kanan kirinya di paha dalam. Agar dadah lebih terbuka lagi. Dadah lebih terangkat lagi. Dagu masih menghadap ke dadah. Dagu masih ke dadah. Masukkan ke anah hata cakra. Lelis swadis tanah cakra. Anah hata cakra. Inhale. Tangan turun-turun-turun. Exhale. Cukup. Duduk kembali. Amati nafas. Bagaimana dengan debatan jantung? Tersengal-sengalkan. Atau saya bisa mengendalikan. Lelis swadis. Kalian bisa bikin dengan tangan di bokong, di paha dalam, atau kita akan mencoba pegang pergelangan kaki. Lakukan yang terbaik. Medi sudah bikin. Kita akan mencoba mengiru Medi. Inhale bokong. Press down. Peltuk. Forward. Exhale. Inhale. Tangan di paha dalam. Chains up. More open. Exhale. Inhale. Turunkan lagi. Tanpa mundur ke belakang. Turunkan. Dan pegang pergelangan kaki atau tumit. Then exhale. Inhale. Scoop and move. Move. Chains up. Chains up. Chains up. Dan baru panjangkan leher. Dengan mata ketiga. Ajna cakra. Lihat ke arah belakang. Kalau suara saya seperti ini. There's something wrong with my jalan-jalan pandang. Atau di visuda chakra. Saya harus lengthen. Lengthen. Suaranya lancar. Itu baru energi mengalir dengan baik. Inhale. Come up. Exhale. Fadrasana. Pejamkan mata. Mustrasana sangat bagus untuk yang bermasalah di jantung. But you have to do it gently. Use props. Jangan langsung masuk ke pergelangan kaki seperti itu. Untuk yang awal masih ada penyumbatan dikit-dikit-dikit. Lakukan dengan rutin. Supported. Dan insya Allah penyumbatan itu akan berkurang dan bahkan hilang. Cukup perlahan. Kali ini kita akan bikin variasi sedikit. Bagi yang mau mencoba. Bagi yang happy dengan pegang pergelangan kaki dua-duanya. That's okay. Seperti saya katakan semuanya okay. Last attention. Oh, ini ya. Paham. Pergelangan kaki. Chest up. Okay, lift up. Lalu tangan yang kanan. Pegang pergelangan kaki kiri. Naikkan tangan kiri ke atas. Reach back. Push back before. Tiga. Dua. Satu. Kembalikan dulu tangan kanan. Baru kembalikan tangan kiri. Kali ini tangan kiri ke pergelangan kaki kanan. Bergerak pergelangannya hilang. Tangan di kanan naikkan. Elf is forward. Chest up. Gaze back. Lalu tangan kiri kembalikan. Lalu tangan kiri kembalikan. Kembalikan tangan kanan. Last push. Push, push, push. Chest up. Okay. Inhale. Bangunkan badan. Duduk. Good job. You already do your best. Anak atur nafasnya. Amati nafasnya. Ready? Udah cukup. So. Kita duduk. Punggung tegak. Luruskan kaki. Dan dasar. Kaki buka selebar panggul atau rapet. Itu pilihan. Mundurkan panggul. Inhale. Naikan kedua tangan. Urfa hasta sana. Dan dasar. Panjangkan badan. Panjangkan badan. Yang lututnya ditekuk. Tekuk di sini. Kemudian pegang belakang kelapa kaki. Yang belum bisa meneruskan tetap memegang belakang kelapa kaki. Lalu mata dibawa ke punggung belakang. Apakah punggung belakangku? Melenggung seperti punuk punta. Bila itu terjadi, teguk lutut lagi. Dan rasakan dan panjangkan punggung ini. Sambil menarik kelapa kaki. Kelapa kaki mendorong. Tarik, dorong. Tarik, dorong. Inhale. Punggung. Lalu sedikit-sedikit luruskan. Mungkin cuma satu senti. Satu mili bahkan tidak bergerak. Bagus juga. Inhale di sini luruskan. Tekan paha ke bawah. Tekan kedua tumit kaki. Berusaha melebarkan ke kanan dan ke kiri. Sehingga kita bisa turun lebih dalam lagi. Kemudian siku tangan teku. Arahkan dada ke paha. Arahkan pandangan ke bawah. Bahu jauhkan dari pelindung. Tetap bernafas di sini. Bahu jauhkan dari pelindung. 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 Perapatkan di luar kaki Lalu teguk lutut yang kiri Sama seperti yang kemarin Angkat tangan yang kanan Putar yang hamil open twisting Putar 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 Dada menghadap ke arah sebelah kiri Jangan lupa dengan kaki yang kanan Dan lutut tidak terdorong Kemudian angkat telapak kaki yang kiri Tangan kanan yang memegang pisau kaki luar bagian Dada tidak mundur Tetap terdorong ke arah depan Naikkan Dan push telapak kaki ini Sambil ditarik Sambil badan berputar Saya bisanya diteguk Lalu seiring dengan waktu saya akan berusaha Berusaha dan berusaha sampai lurus Atau tetap diteguk Yang penting punggungnya lurus Lalu tersenyum Cukup perlahankan Luruskan lagi Tekuk kaki yang satunya Inhale Inhale Bawa badan ke arah kanan Dengan sebut tangan push Punggung push Tangan kanan mendorong Agar bagiannya lurus Selalu angkat telapak kaki yang kanan Pisau kaki kering Ditegak oleh tangan kiri Naikkan 90 derajat Diam di sini Oh, luruskan- luruskan Tanpa tulang duduk yang kanan terangkat Muka bagian kering Dan badan berputar lagi ke arah kanan Atau dengan lutut tertekuk Itu pilihan dan Do your best Cukup perlahan kembali Tekuk lutut yang sebelah kiri Telapak kaki bertemu Bada konasana Adu muka Bada konasana Panjangkan badan Jalankan tangan Pandangan ke bawah Atur nafas Ingat, punggung Kalau mau cari titik sempurna Tidak akan ada Hanya milik Tuhan Jadi kita manusia Hanya berusaha Berbuat yang terbaik Melakukan yang terbaik Pasti ada celah-celah Yang kurang oke Tapi setidaknya Kita telah melakukan yang terbaik Cukup Inhale, naikkan Exhale, kembali Tidak Tangan kanan Bawa ke arah kiri Twisting di barang Dan lutut yang kanan Kadang-kadang tanpa disadari Dia akan naik Sudah dia turun Stay at home Jangan ikut-ikutan ke kiri Cukup Kembali Tangan kiri di paha Atau lutut ke kanan Putar badan Twisting di barang Stay at home Lutut yang kiri Cukup Kembali ke tengah Next Rapatkan kedua lutut Turunkan punggung Turunkan punggung Lutut ditekuk Inhale di sini Turunkan kedua lutut Lutut ke arah sebelah kiri Exhale Lalu amati nafas Inhale kembali Exhale ke sebelah kanan Inhale kembali Kali ini rapat lutut Peluk ke arah dada Lalu exhale ke arah sebelah kiri lagi Bandingkan dengan yang exhale Dengan kaki terbuka tadi Inhale kembali Exhale ke sebelah kanan Inhale kembali Lalu luruskan Satu persatu kaki Exhale Safa Bangun selamat menikmati 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 selamat menikmati